Banyak yang terungkap ya Reno dalam sidang pemeriksaan saksi ini, kemudian ternyata dalam sidang obstruction of justice kemarin terungkap pula bahwa surat penyelidikan untuk kematian Yosua sudah diterbitkan sejak Yosua baru saja ditembak. Nah ini Jaksa Penuntut Umum juga ternyata menemukan, Yosuza, menemukan dugaan surat penyelidikan ini diterbitkan di luar jam kerja. Keraguan Jaksa ini sempat ditanyakan kepada Wakil Kepala Datas Mence, Birobaminal Polri, AKB Peraditi Hernawa, yang dihadirkan sebagai saksi. Menyangkut surat menyurat di Birobaminal, jam kerjanya itu, itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang kami tanyakan Majlis. Karena surat tadi kan tanggal 8 Juli Majlis, sementara kejadian tanggal 8 Juli, di BAP Terdakwa Hendra Kurniawan, itu dia di kolam pancing jam 5, itu yang kami tanyakan kesaksi ini. Jam kerja di Birobaminal itu jam berapa terkait surat menyurat? Kalau surat menyurat sesuai ketentuan dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3 sore cukup masing. Jam kerja ya. Jam kerja sampai jam setengah lima, apa sampai jam 3? Coba saksi. Itu surat menyurat itu biasanya kalau sampai, apakah saudara sebutkan sampai jam 3 ya? Itu jam kerja di tempat saudara sampai jam berapa berapa? Kalau sesuai aturan jam dinas kan jam 7 pagi setelah apel.